Viral di media sosial, seorang pengemudi truk yang beratraksi dengan melajukan kendaraannya secara zigzag dan sengaja digoyang-goyangkan. Sopir bernama Uyun Anwar tersebut mengaku melakukan aksi tersebut untuk konten di Youtubenya Mifta Project. Uyun mengaku aksi truk oleng tersebut dilakukannya di wilayah Asumbagus, Situbondo, Jawa Timur. Kasat Lantas, Polres, Malang, AKP Agung Fitrian Syah menuturkan. Uyun merupakan warga desa Pringgu Kejamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Aksi Uyun tersebut berada ruas dan viral di media sosial. Agung menuturkan pihaknya sulangsung menindak Uyun dan mengamankan ke Polres Malang pada Senin 17 Mei sekira pukul 5 sore. Uyun tidak ditahan dan hanya dimintai keterangan untuk membuat surat pernyataan terkait perbuatannya yang membahayakan Yawa. Peringatan itu bertujuan agar para sopir tidak mencoba aksi membahayakan itu lagi. Menurut Uyun, menurut Agung, Uyun sang pengemudi melanggar Pasal 283 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu intas dan angkutan jalan. Uyun dianggap melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam pengemudi. Uyun merupakan sopir terut jalur Surabaya menuju Bali yang bertugas mengangkut buah-buahan. Dalam pengekuannya, Uyun melakukan aksi itu untuk menghilangkan rasa kantuknya. Meski aksi menggoyang-goyangkan truk saat berjalan itu terlihat berbahaya, Uyun merasa tak takut. Ia mengaku menguasai teknik menggoyangkan truk secara otodidak. Selain itu, ia tak memodifikasi suspensi truk. Dengan adanya konten truk kolem yang tersebar di media sosial, maka saya minta maaf kepada semua pihak yang terkait atas belah atau beli lagu saya yang menggoyangkan diri saya sendiri dan pengguna jalan lainnya. Dan saya tidak akan mengulangi perbuatan saya yang akan berhubungan saya sendiri dan pengguna jalan lain. Apabila saya mengulangi perbuatan semacam itu lagi, maka saya siap diberi sanksi sesuai hukum yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa unsur kepaksaan dari manapun dan siapapun. Viral di media terkait dengan percalaan. Sesuai dengan akunsi, untuk adanya viral itu kami langsung melakukan tindakan, yaitu kita cek dari nombor kendaraan dan memang itu pemiliknya adalah warga bulu lawak. Yang sudah kami, anggota sudah kami rapatkan, langsung juga kami lakukan tindakan, itu barang bukti, truk sudah kami amankan. Kemudian apa yang kemudian lakukan ini diamankan, apakah karena membayangkan orang ini? Ya, untuk truk dimaksud viral, karena memang perkelolaan itu banyak, dan ini yang sudah viral kemana-mana kami lakukan tindakan, karena memang bisa membahayakan pengemudi yang lain, dan juga sangat berpotensi sekali untuk terjadinya kecelakaan. Paling kali ini kan masih dimaafkan permintaan maaf, bila nanti terjadi lagi truk-truk yang lain juga melakukan hal yang sama, langkah polisi yang menindaknya seperti apa? Pasti tetap akan kita tindak juga, akan kita amankan juga untuk truk yang sudah melakukan truk-truk yang sudah melakukan truk-truk yang bersambutan ini. Truk-truk ini yang kita amankan beroperasi untuk mengakut buah dari Surabaya menuju ke Bali. Nah, ini pada saat pembuatan video itu, perjalanan setelah mengakut buah-buahan mengarah ke malam. Lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!